Muted Di channel ini saya berbagi Sedikit pengalaman, ilmu Pengalaman dan juga Pemikiran saya untuk banyak hal Baik itu beasiswa Lalu juga ASN Soal Pembelajaran, pendidikan inklusif Teknologi asesibel Dan juga isu disabilitas lainnya Jadi buat kamu yang sudah subscribe Terus bantu like dan juga share Video-video di channel ini Makasih banyak Your support is really means to me Dan buat kamu yang belum Cukup tau aja sih Ya teman-teman Akhirnya saya membuat Di VM Talk lagi Saya sebetulnya sudah sempat janji ya Di awal tahun 2022 kemarin Ketika saya memulai Studi saya di Australia Yang ini sudah Februari Saya sempat bilang bahwa Saya akan banyak share video mengenai Perkuliahan atau non-perkuliahan Tapi ternyata Ya time flies so fast Dan juga Mengalami academic shock juga Karena ya banyak faktor lah ya Baik itu Persiapan yang minim Soal covid Terus juga Jarak waktu terakhir lulus kuliah S1 itu sudah 10 tahun yang lalu Sudah cukup tua juga gitu Tapi akhirnya saya berpikir juga bahwa Ternyata bicara Berbagi dan juga ngobrol dengan Para bread people seperti ini Itu ajalah Sebetulnya bukan malah menghabiskan waktu ya Tetapi malah menjadi sebuah recharge Dan juga Kebahagiaan tersendiri gitu loh Buat saya gitu loh Ternyata saya menemukan bahwa Ini hal yang memang Buat saya butuhkan Jadi bukan hanya Teman-teman atau viewers Yang butuh informasi dari saya Enggak Tapi saya juga membutuhkan ini Jadi Makasih banyak teman-teman Supportnya selama ini Doa-doanya juga Makasih banyak Dan Saya akan berjuang disini Nah Itu ada kaitannya teman-teman ya Bahwa Tadi ya Ngomongin soal masalah kebahagiaan Masalah kebahagiaan Masalah Passion gitu ya Nah itu juga sebetulnya adalah Salah satu topik yang saya pelajari juga Selama kuliah disini gitu Di Master of Education di M.Ed Ada satu mata kuliah namanya itu Introduction to Wellbeing in Education Nah wellbeing itu apa sih sebetulnya Nah wellbeing itu Kalau dalam kampus bahasa Indonesia ya Itu artinya Sejahtera Agak aneh ya Sejahtera biasanya terkait dengan masalah ekonomik Tapi ini sebetulnya Wellbeing in Education itu ya Sejahteraan In psychology gitu Adalah secara sikis gitu Yang Sebetulnya itu pasti Kita butuhkan semuanya ya Baik kita sebagai pelajar Sebagai mahasiswa Atau sebagai guru Dan juga sebagai Yang kita lah Pada umumnya Pekerja misalnya gitu Bahwa kita membutuhkan wellbeing itu Karena dari definisinya sahabat Dapatkan wellbeing itu apa sih Wellbeing itu bukan hanya soal Kebahagiaan Atau masalah kesehatan mental Atau mental health Tetapi juga Bagaimana kita itu bisa lebih produktif Tetap produktif Bagaimana kita itu bisa Kuping atau Mengatasi kesulitan yang kita hadapi gitu ya Dan bagaimana kita itu bisa Bermanfaat Atau bermakna gitu ya Bagi sekitar Dan juga bagi diri kita sendiri Pastinya Nah Banyak Dan apa ya Tapi masalahnya wellbeing ini tuh Atau Kesehatan Atau kebahagiaan Siswa di sekolah Itu sepertinya Masih belum menjadi sebuah Topik yang trending gitu ya Di dunia pendidikan kita Meskipun banyak literatur Yang mengatakan bahwa Wellbeing Atau Kebahagiaan Dari siswa Itu berbanding lurus Atau berbanding positif Dengan Student performance Atau ya Hasil pembelajaran dari siswa Gitu Tapi selama ini Kita sepertinya itu masih Terfokus pada Akademik Pada skor Pada nilai Pada pencapaian Pada ranking Meskipun kita Tidak menggunakan sistem ranking Yang di kelas Dan juga Tidak ada ujian nasional lagi Tetapi ya Secara De facto ya Prankingan-prankingan Tetap ada Tetap akan ada Dengan berbagai cara Tetap ada Ada yang bilang Sekolah-sekolah favorit Ada yang Dia lebih baik Kepada yang Siswa yang lain Gitu Tetapi Soal wellbeing Atau Seberapa bahagia Seberapa Siswa itu Merasa senang Merasa Bermanfaat Merasa Dia itu Mengaktualisasikan diri Di sekolah Sepertinya Belum begitu Menjadi sebuah perhatian Seperti misalnya Ketika guru Datang ke kelas Seberapa banyak sih Guru yang menanyakan Apakah Bersiswanya Bagaimana Perasaannya hari ini Kemarin Gimana Apakah Mengalami sesuatu Yang lebih baik Atau tidak Gitu ya Tetapi Ya masuk Langsung Tugas kumpulkan Langsung Kita Ada ulangan dadakan Gitu Misalnya Itu kan hal-hal yang Membuat siswa Kadang itu Tidak merasa Nyaman Gitu kan Siswa akhirnya Tidak memikirkan lagi Mengenai Kebahagiaan Dia itu sendiri Yang padahal Secara long term Secara jangka panjang Masalah well being Ini akan sangat Berpengaruh Bagi seorang siswa Gitu loh Ketika jangka panjang Itu Dia itu Tidak merasakan Tidak menemukan Well being Atau kebahagiaan Dalam proses Pembelajarannya Dia bisa jadi Pada satu titik itu Merasa jenuh Dan merasa Makanya kenapa Banyak yang Akhirnya Bilang bahwa Sekolah Tidak ada gunanya Gitu ya Soalnya hanya mencari Ijazah Gitu ya Karena Itu salah satu Sebuah kritik juga Gitu ya Bagi siswa Yang berikan kita Bahwa Kita mungkin Belum begitu Memperhatikan Mengenai Kesehateraan Dari siswanya sendiri Ya mungkin Kalau misalnya kita Mencari Benarannya ya Bahwa Ya karena Jumlah Dua duduk kita Banyak Siswa kita Sangat banyak Dan Apa Rasio Antara guru Dan juga siswa Itu Juga tidak Sangat besar Gitu Jadi sebuah alasan Dan akhirnya Yang membedakan Antara kualitas itu Dengan sekolah negeri Dan juga sekolah Dantara kutip Swasta yang mahal Gitu ya Tetapi Yang Kita tidak bisa Menjadi itu Sebuah alasan Sebetulnya Dan juga ada Hasil riset juga Bahwa Mengatakan bahwa Jumlah besar Atau ukuran Kelas itu Jumlah siswa dalam kelas Itu tidak Mengaruhi hasil Pembelajaran juga Ternyata Jadi Sebenarnya bagaimana Pendidik itu Atau edukator Bisa Mengelola Kelasnya Dengan baik Itu sebetulnya Nah tapi Sebetulnya Beban untuk Memperhatikan Kesejahteraan ini Tidak hanya Berada pada Pundak guru Well being Atau Kesejahteraan dari Guru itu sendiri Dalam hal ini Bukan hanya Kesejahteraan secara Ekonomi Meskipun Itu juga penting Tetapi Kesejahteraan secara Mental health Dan juga Itu juga penting juga Teacher well being Tapi Ini tidak akan Kita bahas sekarang Kita Saya mau Komunin nanti Tapi sekarang ini Jadi diskusi Sekarang adalah Bagaimana Siswa ini Memiliki Sebuah Apa ya Mendapatkan Well being Itu juga Meskipun Meskipun Kebijakan Kita Sejauh ini Mungkin Agak sedikit Mengarah ke sana Karena Kayak Penghapusan UN Ujian nasional Yang Menurut banyak Bihak dikatakan Membuat siswa Stress Meskipun Sekarang diganti AKM Atau Assessment Kompetisi Minimum Yang sebetulnya Tidak bertujuan Untuk Apa Mengukur siswa Secara individual Yang tidak Dan tidak jadi Sangat kolosional Tapi ya Karena mindset itu Masih Mindset UN Ya Banyak yang Menganggap ini Mirip-mirip UN juga Gitu kan Terus juga RPP itu Diserhanakan Yang Itu untuk Mengurangi beban guru Juga Biar gak terlalu Stress Terbebani oleh Masalah administratif Terus juga Banyak lah Hal-hal lainnya Tetapi Secara Nasional Secara garis besar Sepertinya Wellbeing ini Belum menjadi sebuah Perbincangan yang cukup Masif Dan bagaimana Siswa ini Diperhatikan Soal masalah Wellbeing Dan ini juga Siswa juga perlu Tahu gitu loh Bahwa Wellbeing ini Tidak hanya Menjadi sesuatu yang Begitu saja Tapi Perlu dibuatkan Semacam program Gitu ya Program Bahwa memang Siswa itu paham Bahwa wellbeing Mereka itu Diperhatikan Dan Mereka itu pada Akhirnya akan Mengalami sesuatu yang Dinamakan itu Sense of belonging Atau Perasaan memiliki Atau adanya Connectedness Atau Adanya keterhubungan Dengan sekolah Dengan staff Dengan guru Dan juga teman-temannya Dan itu Akan membuat Siswa itu menjadi Lebih nyaman lagi Menjadi lebih nyaman Jadi suka dengan sekolah Dan akhirnya Mendapatkan Pembelajaran itu Yang memang Mendapatkan makna Dari pembelajaran Yang meaningful learning Istilahnya gitu ya Pembelajaran yang Bermakna Kita sering banyak Dengan jargon-jargon itu Tetapi Kita masih Seperti Dicipukan oleh Soal guru honorer Certifikasi guru Terus juga Apa ya Masalah gedung-gedung Yang masih Belum Merata Terus juga Apalagi sekarang Soal pandemik Soal pembelajaran online Kita akhirnya Masih terberkutat Di hal-hal Seperti itu Gitu loh Yang padahal Well being Dari siswa ini Juga penting Teman-teman Nah itulah Dan saya Akhirnya Meninggalkan Video ini Dengan Sebuah Pertanyaan Sebetulnya Pertanyaan Untuk Kita semua Di sini Bahwa Seberapa Bahagia Kita selama Sekolah Dulu Dan Apa sih Sebetulnya Yang Bisa kita Yang sebetulnya Kita butuhkan Selama sekolah Ini Bikin kita tuh Bahagia Gitu loh Teman-teman Boleh share Boleh komen Di Kolom komentar Dan Kalau misalnya Teman-teman Ada yang mau disampaikan Atau mau ada usul Atau mau ada masukan Buat saya Ingin video apa Atau ingin bahas apa Seperti pendidikan Atau seputar Australia Seperti beasiswa Silahkan di kolom komentar Mungkin itu aja Yang mau saya bagikan Malam ini Mudah-mudahan Bisa tiap malam Saya berbagi video Ke teman-teman Itu juga sebagai Healing juga buat saya Dan juga untuk My own Well being Gitu pastinya Dan mohon doanya juga Dukungannya Untuk proses kuliah saya disini Semoga lancar Dan Nanti pulang ke Indonesia Setelah programnya selesai Bisa bermanfaat juga Untuk tanah air Khususnya di Dunia Pendidikan kita Yang Agar semakin inklusif Dan juga Membahagiakan Untuk semua Pihak Baik Siswa guru Dan juga Kepala sekolah Dan lain-lain Thank you Teman-teman Yang sudah Berkunjung Sudah menonton video Sampai akhir See you around And have a good one Terima kasih telah menonton video